Halo assalamualaikum selamat datang di channel G-Shock Banyuwangi Oke paman hari ini akan kita bagikan ya tutorial lengkap cara setting waktu dan tanggal untuk jam tangan Casio G-Shock GWA1100 ya jadi di depan kita ini adalah GWA1100R kita lihat dulu ya tampilan bekasnya jadi seperti ini ya tipe GWA1100R ya menggunakan nomor modul 5311 jam tangan ini memiliki fitur multiband 6 ya jadi mantap sekali Oke paman jadi sebelum kita ke cara setting kita lihat dulu untuk modenya ya jadi jam tangan ini memiliki tiga tombol ya tombol mode di bagian kanan ada tombol kompas dan tombol flyback ya dan di bagian tengah ini adalah smart crown ya ini untuk adjuster nanti semua jarumnya Oke ini adalah tampilan awal ya kita tekan tombol mode Oke harus sabar ya untuk menjalankan jam tangan GWA1100R ini GWA1100R ini Oke ini wartime bisa terlihat ya untuk sub-dial bagian bawah kita tekan lagi ini adalah stopwatch Oke harus menunggu jarum berhenti ya jangan sampai tergesa-gesa Oke kita tekan tombol mode di sini ada timer ya waktu mundur dan kita tekan tombol mode lagi di sini ada alarm ya paman mantap sekali ya jadi indikator detik perhatikan ya ini alarm sub-dial menunjukkan di al indikator detik menunjukkan di off ya ini berarti alarm off mati untuk mengaktifkan kita harus geser jarum ke on ya jadi silahkan tekan tombol kompas seperti ini ini alarm on ya jadi seperti ini untuk menghidupkan alarm dan gimana caranya untuk menentukan waktu alarm kita putar dulu crownnya kita lepaskan seperti ini Oke ini sudah terlepas ya sudah muter dan kita tarik ya Oke langsung kita tentukan waktu alarmnya ya paman jadi seperti ini perhatikan ya untuk sub-dial bagian atas jika mengarah ke atas berarti jam 12 malam ya jika mengarah ke bawah ini menuju ke 12 siang Oke berarti ini kita hentikan untuk menitnya kita atur terumpama kita atur alarm jam 2 lebih seperempat ya jam 2 pagi ini jadi seperti ini untuk sub-dial bagian atas harus diperhatikan jika sub-dial bagian atas ini menuju ke bawah ini adalah jam 12 siang ya jadi jika melewati ini maka nanti urutannya jam 12 1234 sampai menuju ke jam 12 malam di sini ada indikator 24 hor ya jadi waktu di sebelah sini ini adalah waktu petang ya paman jadi seperti itu jika belajar rum menuju ke sini waktu subuh sampai pagi ya menuju jam 12 siang jadi ini alarm kita set jam 2 lebih 15 menit ya jam 2 pagi untuk mengairi silahkan tekan tombol kron jadi untuk alarm sudah berhasil kita aktifkan ya paman mengetahui sekali Oke kita lanjut menekan tombol mode ini adalah tampilan dan home time ya jadi seperti ini sekali di paman untuk mengaktifkan alarm sudah selesai kita lanjutkan ya jadi sebelum kita setting waktu dan tanggal kita wajib kalibrasi dulu ya jadi untuk smart crown kita buka dua lagi Oke sampai terbuka seperti ini sampai bisa muter jadi lanjut kita tarik ya satu kali mantap sekali biarkan jarum berhenti ya Oke sudah berhenti untuk jarumnya jadi kita kalibrasi ya kita tekan dan tahan dengan tombol flyback ini ya Oke sampai berbunyi kita tekan dan tahan ya paman untuk kalibrasi jadi kalibrasi ini sangat penting sekali ya jadi jika tidak dilakukan kalibrasi maka jam tangan tidak akan bisa tersetting dengan dengan benar ya oke kita tekan dan tahan sampai berbunyi-bunyi kita lepas jadi kita tunggu supaya semua jarumnya terkalibrasi ya jadi harus sabar untuk setting jam tangan GWA1100 ini ya dan video ini ini sengaja tidak saya percepat ya supaya lebih jelas oke sampai semua jarum berhenti ya paman jadi untuk kalibrasi yang kedua ini adalah kita harus rubah sub-dial bagian atas ini ya Iya ini karena sudah terkalibrasi untuk jarum jam dan menitnya maka tidak terlihat ya jadi jika paman-paman setting jam tangan ini pada waktu jam atau menuju jam 12 siang jadi jarum ini harus mengarah ke bawah jika paman-paman pada waktu setting jamnya ini menuju jam 12 malam kita harus mengarahkan jarum ini ke atas ya contohnya ini saya sekarang setting jam 2 siang ya berarti sudah melewati jam 12 siang maka harus menuju jam jam 12 malam jam 12 malam ya ini contohnya kita gerakkan kita tekan dan tahan tombol kompas oke jarum sub-dial terlihat ya ini menuju ke bawah jadi jika paman-paman cara settingnya sebelum jam 12 siang berarti jarum ini harus ditunjukkan ke bawah ya karena ini sudah melewati jam 12 siang maka saya harus tekan dan tahan lagi jadi jarum sub-dial ini harus menuju jam 12 malam ya jika ini tidak dilakukan biasanya pergantian tanggal itu jam 12 siang ya paman dan tidak berganti pada jam 12 malam jadi seperti itu caranya oke untuk kalibrasi tahap dua sudah selesai dan ini ini adalah kalibrasi tanggal kita tekan tombol mode ya oke satu kali seperti ini perhatikan tanggal sudah bergerak jadi ini untuk kalibrasi tanggal tanggal wajib mengarah ke angka satu ya tanggal 1 jadi seperti ini oke sudah berhenti ke angka 1 ya bagaimana caranya jika tanggal tidak berhenti ke angka 1 ya kita langsung mengatur mengatur menggunakan smart crown ini ya jadi umpama berhentinya oke kita putar dulu sebentar kita putar ke atas umpama berhenti di tanggal 2 seperti ini ya kita harus berubah menggunakan smart crown ke angka 1 ya paman dan juga dengan catatan tanggal ini harus benar-benar pas ya seperti ini jika tanggal ini sedikit tidak pas kita contohkan seperti ini ya umpama tanggalnya kurang pas ntar kita contohkan oke kita hentikan jika seperti ini tampilan tanggalnya kita juga bisa ya kalibrasi untuk mengatur tanggal ini supaya pas jadi harus pelan-pelan seperti ini oke untuk mengatur tanggalnya kita harus pelan-pelan ya seperti ini ya paman sampai benar-benar lurus oke mantap sekali jadi untuk kalibrasi sudah selesai ya paman jadi untuk mengakhiri silahkan tekan tombol smart crown ini ya mantap sekali ya kita tunggu sampai jarum berhenti oke mantap jarum sudah berhenti ini sudah terkalibrasi oke paman jadi sekarang kita setting untuk waktu dan tanggalnya ya jadi untuk smart crown tadi belum dikunci ya karena belum selesai untuk cara settingnya oke langsung saja kita tarik ya sampai berbunyi beep jadi seperti itu ya paman kita lihat untuk jarum detik menuju ke UTC universal time coordinate ya kita harus harus rubah untuk setting zona waktu waktu Indonesia barat WIB kita pilih BKK bangkok ya di bagian bawah oke kita geser jarumnya menggunakan smart crown jadi sebelum kita menuju ke BKK bangkok kita rubah dulu ya paman untuk sub dial nya ini ada auto ada standard ada di SD jadi kita tekan dan tahan tombol kompas ya kita pilih STD ya paman perhatikan sub dial bawah kita tekan lagi ini ada di SD dial saving time tidak perlu diaktifkan oke kita pilih yang STD ya ini jangan sampai lupa ya jadi seperti itu paman oke kita lanjutkan ke zona waktu bangkok ya waktu Indonesia barat kita gunakan kode BKK bisa terlihat ya paman jarum detik menuju ke BKK lurus oke kita tunggu sampai jarum berhenti oke paman setelah itu kita masuk ke cara settingnya ya setelah kita pilih zona waktu kita tekan dan tahan tombol mode sampai berbunyi beep ya oke sekarang kita tekan dan tahan mantap sekali sudah berbunyi beep ya ini kita masuk ke setting menitnya ya oke kita lihat dulu sekarang jam 2 lebih 33 menit kita arahkan jam 2 lebih 33 menit ini jam 2 PM ya paman perhatikan perhatikan jarum sub dial ini menunjukkan ke jam 12 malam ini berarti jam 2 pagi masih kita putar lagi ya satu kali lagi sampai jarum ini menuju ke bawah ya paman jam 12 siang oke karena ini kita settingnya pada waktu siang hari ya jam 2 PM oke ini harus menuju ke bawah jadi jam 12 siang patokannya di sini karena harus sabar ya untuk setting jam tangan ini harus sabar dan teliti oke kita tunggu jam 2 lebih 35 menit oke ini kita taruh dulu ya paman oke ini sudah masuk di jam sebelah siang ya perhatikan sub dial bagian atas ini sudah masuk jam siang PM oke habis ini kita hentikan ya sekarang jam 2 lebih 35 menit oke oke kita hentikan kita putar seperti ini jam 2 lebih 35 menit ini menunjukkan jam 2 PM ya jadi menuju ke nanti ke 24 jam nanti jika ini keliru atau terbalik maka pergantian tanggal juga akan salah ya biasanya jam 12 siang sudah berganti tanggal jadi jika paman-paman setting pada waktu jam PM berarti ini menunjukkan ke bawah ya untuk sub dial oke untuk pengaturan menit sudah selesai kita tekan lagi tombol mode ini pengaturan jam ya jadi tidak usah dirubah sudah betul jadi jika dirubah jika seperti ini ya jadi ini sudah betul posisinya seperti ini oke kita lanjut menekan tombol mode oke ini adalah settingan tanggal ya tanggalnya bergerak sekarang tanggal 29 ya oke kita atur menggunakan kron sekarang tanggal 29 kita putar lagi mantap sekali ya sudah pas untuk tanggalnya oke paman selanjutnya kita tekan tombol mode oke jadi ini adalah settingan bulan ya jadi untuk menghitung bulan di sini jam 12 ini adalah bulan 12 Desember ya jadi sekarang bulan 2 ya Februari jadi kita tinggal geser Januari Februari ya jadi seperti itu untuk menghitung bulan bulan sama ya jadi Januari Februari Maret April Mei Juli Juli Agustus September Oktober November dan Desember ya dan sekarang bulan 2 Januari Februari jadi seperti itu ya paman untuk setting bulan oke kita lanjut menekan tombol mode kita biarkan jarum berhenti oke jadi ini adalah settingan tahun ya paman jadi rumusnya seperti ini ya jika jam tangan ini jarumnya berhenti tidak di angka atau jam 1 seperti ini maka kita harus putar dulu ya umpama berhenti di sini kita harus putar ya jam 1 seperti ini ini hitungannya 2010 ya paman jadi rumusnya seperti ini menunjukkan jarum pendek ke angka 1 jarum panjang ke angka 12 ini 2010 sekarang tahun 2024 ya jadi kita putar ini 2010 2011 2012 2013 14 15 16 17 18 19 2020 ya jadi kita putar lagi sampai 2024 ini hitungannya sudah 2020 jadi 2021 2022 2023 dan 2024 ya jadi seperti ini untuk settingan tahun jadi fungsinya nanti jika settingan ini benar maka untuk penunjuk hari ini pasti akan benar ya karena jam tangan ini kalau nggak salah update kalendernya sampai 2099 oke mantap kita tekan lagi tombol mode ini sudah mengarah ke settingan menit ya berarti untuk settingan waktu dan tanggal sudah selesai oke sekarang karena tadi kita setting maka untuk menitnya tidak gerak ya jadi kita cocokkan lagi jadi sekarang lebih jam 2 lebih lebih 40 jadi seperti ini ya oke jadi untuk cara setting waktu dan tanggal sudah selesai ya jadi untuk mengakhiri silahkan tekan smart crown dan terdengar ada nasar ya dan terdengar ada nasar ya jadi kita airi habis ini oke paman jadi sekarang kita lihat setelah kita kalibrasi ya dan kita setting waktu dan tanggalnya sekarang tuh sedih ya paman kita lihat sudah benar ya sekarang hari kamis tanggal 29 ya mantap sekali jam 2 lebih 40 menit mantap jadi untuk cara setting waktu dan tanggal supaya akurat jadi seperti ini ya paman kan mantap sekali oke paman jadi Alhamdulillah ya untuk kalibrasi dan setting waktu dan tanggal sudah selesai ya jadi untuk smart crown kita kunci kembali kita tekan kita putar ya supaya aman karena jika smart crown tidak dikunci maka bisa menyebabkan kerusakan ya jadi harga smart crown ini juga lumayan mahal oke mantap sekali jadi seperti ini ya setelah kita kalibrasi sudah sesuai kita coba tekan tombol mode oke ini menunjukkan wartime kita tekan lagi ini stopwatch oke dan kita tekan lagi ini sudah menunjukkan yang sesuai ya timer timer disini alarm tadi alarm kita off kan lagi ya jika ingin on silahkan tekan tombol kompas ya jadi seperti ini untuk alarm kita off tetap oke kita tekan lagi ini sudah masuk atau kembali ke home time jadi caranya memang sedikit ribet ya paman tapi jika paman-paman mengikuti tutorial ini pasti hasilnya akan pas ya dan benar oke jadi untuk tutorial hari ini kita akhiri ya semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian jisoku banyuwangi mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jisoku banyuwangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sepertinya selamat menikmati vouah ok you ya sub indo by broth3rmax